Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel karir kedua Kali ini saya akan berbagi pengalaman Bagaimana cara mengelas Kondensor AC Aluminium Yang mana kita tahu pada umumnya Kondensor itu dari tembaga ya Namun ini Dengan Kondensornya dengan aluminium Nah Untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman Yang mana cara pengelasan Khusus Kondensor Aluminium ini Terutama bagi pemula ya Ini Sebenarnya mudah teman-teman ya Dengan menggunakan tos ya Kita tidak menggunakan Bender ya Tapi menggunakan tos ya Itu agar Panasnya itu Tidak terlalu panas Kemudian juga teman-teman yang Mungkin teman-teman ya Bagi pemula yang Kebenaran Pernah mengelas ini gagal Sebenarnya Ini sebenarnya tidak gagal ya teman-teman ya Karena hanya Pada saat Kita mengetahui pengetes kebocoran Kondensor ini Ya Kondensor ini Yang kita celapkan Kita untuk mengetahui Dimana titik lubangnya Yang bocor Ya teman-teman ya Kemudian kita angkat Langsung kita las Itu sebenarnya Itu kurang bagus ya teman-teman ya Karena Kita tahu bahwa Aluminium Adalah Penghantar Panas atau dingin Yang Baik ya Penghantar suhu yang baik ya Di sini Sehingga Kalau kita Ini dalam keadaan basah Kita mengelas di titik sini ya Teman-teman ya Ini akan Akan lama Keringnya teman-teman Atau bisa gagal teman-teman ya Karena Begitu panas Kemudian terserap lagi Panas terserap lagi Oleh dingin yang Ada di selilingnya Akhirnya sebab itu Teman-teman ya Sebaiknya Untuk mengelas ini Ini benar-benar Kering dan tuntas ya teman-teman ya Tanpa ada Tanpa ada Bekas air di sini Ini ya teman-teman Mari saya perhatikan Yang lebih mudah Untuk mengelas Kondensor Aluminium Kita Menggunakan Kawat Alutinum Dimana Kawat Alutinum ini Sudah ada Fluknya Sudah bercampur Dengan fluk ini ya Nah Buat teman-teman Untuk pembelian Kawat alutinum Itu biasanya Di tuku-tuku AC Di online Itu ada Ada dua macam Ada yang murah Ada yang mahal Baiknya teman-teman ya Ambil yang Agak mahalan sedikit ya teman-teman ya Jangan yang murah Karena Untuk yang mahal Hasilnya juga bagus ya teman-teman Nah Ini saya akan contohkan Bahwa Ini Saya mengelas Ya Saya mengelas Saya mengelas Kondensor Ya Ini dalam keadaan kering ya Dalam keadaan kering ya Tanpa basah ya Ini saya coba Dan apinya juga ini Jangan terlalu panas ya Nah ini Ini akan mudah ya Nah Akan jadi ya teman-teman ya Mudah Nah Kita tambahkan lagi ya Nah Itu akan mudah Hasilnya Ya Ini Saya menggunakan Alutinum Yang bagus Kalau di online ada dua harga Satu Satu Bagus Satu ada dua harga Kita ambil yang paling bagus Kita lihat hasilnya Dan Kita juga harus Kita kasih Lubang disini ya Ini untuk di bawahnya juga kita kasih Kasih lubang Dua-duanya kita ambil Dan ini kita ambil Ini kita kasih depan ya Nah Kalau kita menggunakan Kondensor Yang Yang Aluminium Aluminium ya Teman-teman ya Cara pengelasannya mudah Untuk tosnya Ini jangan terlalu panas Ini untuk tosnya Jangan terlalu panas Ya Kemudian juga Cari ini yang bagus Untuk tosannya seperti tadi ya Teman-teman Tidak terlalu panas Dia langsung jadi ya Teman-teman Ini saya ulangi lagi ya Ya Nah ini saya ulangi lagi ya Jadi jangan sampai terlalu panas ya Langsung jadi ya teman-teman ya Dan ini adalah Yang saya katakan tadi bahwa Kita Mengelas Aluminium Dengan alutinum Yang bagus Dan kemudian juga Untuk kondensornya Harus benar-benar kering Dan sekarang saya contohkan Ini ada kondensor ya Kondensor Ini Tidak Bingin ya teman-teman ya Ini tidak Tidak Artinya ya Ini dalam keadaan basah Saya praktek Ini saya celup dulu ya teman-teman ya Tidak Tidak Ini adalah Kondensor Yang baru kita celap Yang mana seolah-olah kita Baru saja mencari titik kebocoran Yang mudian sudah tahu Titik bocornya Kemudian kita tuntaskan sebentar Kita buang Sampai tiris airnya Kemudian baru kita las Ini kita akan coba hasilnya Beneran ini Ini ada kondensor bekas Yang bekas anak-anak PKL Ini saya buat praktek sekalian Untuk turtor Ini Ini Nah ini sekelilingnya Sudah saya keringkan Ini teman-teman ya hasilnya Nah ini Nah ini teman-teman hasilnya ya Walaupun sudah kita kelilingkan Kita panaskan Dia tetap ya teman-teman Di bawahnya juga sama teman-teman ya Ini ya Tuh Dia tidak mau ya Nah itulah ya teman-teman ya Jadi teman-teman ya Itulah Sedikit Pengalaman dari saya Mengenai bagaimana cara Mengelas Kondensor Almonium Dimana Tadi sudah saya praktekkan bahwa Harus benar-benar kering Kalau dia tidak Kering Ya Tidak kering-kering sekali teman-teman ya Itu akan menggumpal teman-teman ya Walaupun kita sudah panaskan sekelilingnya Karena Begitu kita berhenti Mengangkat Kita tahu bahwa Almonium penghantar Suhu yang baik Langsung ya teman-teman ya Mereka berubah-berubah Jadi tidak bisa teman-teman ya Mungkin kegagalan teman-teman Dari situ saat mengelas Kondensor Almonium Maupun Evaporator Almonium ya Yang ini Sampai benar-benar Dalam keadaan kering Saya rasa itu ya teman-teman ya Buat teman-teman Semoga ini Buat pemula terutama ya Ini bermanfaat ya Bagaimana cara Pengelasan Kondensor Atau evaporator Almonium Buat teman-teman Yang Sudah Like Subscribe Serta komennya Saya banyak banyak Terima kasih Karena berkata bantuan Teman-teman Saya termotivasi Untuk membuat Konten-konten Berikutnya Buat teman-teman Yang belum Saya mohon bantuan Untuk Lihat Untuk membuat Buat teman-teman Sesama teknisi Salam Hormat Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati